Pelaku pembunuhan orang tua kandung dengan sadis ditemukan tewas dengan cara gantung diri di dalam sel tahanan Polsek Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Kuku Warsito, warga kampung Senda Kalirejo ditemukan gantung diri pada Senin dini hari. Kapolsek Kalirejo, Ibtu Edi Suhendra menjelaskan kronologi kejadian pelaku nekat gantung diri berawal dari tahanan lainnya yang melihat pelaku gantung diri menggunakan baju yang dipakai pelaku. Posisi pelaku tergantung di sel pintu luar arah pencemuran. Selanjutnya petugas memeriksa kondisi pelaku dan langsung mendatangkan petugas medis untuk dibawa ke rumah sakit setempat dan hasil pemeriksaan petugas medis menyatakan pelaku meninggal dunia. Pihaknya menunggu petugas piket lengah pada saat insiden tahanan bunuh diri akibat kecapean dan tertidur. Pada hari Senin tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 4.30 WIB, tahanan yang lain berteriak minta tolong bahwa tahanan si T Buku, tangan kita si Buku ini sudah tergantung di pintu luar sel. Saat ini jenazah pelaku masih berada di rumah sakit. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Tejo Waluyo dan Iswan, Metro TV Lampung.